Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat sunnatur rasul Semoga kita senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya robbal alamin Puasa merupakan kewajiban inti bagi setiap umat Islam Namun demikian dalam kondisi-kondisi tertentu Ada sebagian dari mereka yang mengalami udhur Baik udhur yang bersifat temporal maupun udhur yang bersifat permanen Dimana kemudian dalam kondisi udhur ini Seseorang yang pada awalnya diharuskan untuk menjalankan ibadah puasa Dia mendapatkan keringanan untuk meninggalkannya Bolehnya meninggalkan ibadah puasa ini Tentu saja memiliki sejumlah konsekuensi Dan diantara konsekuensi tersebut ialah keharusan membayar denda Yang dalam bahasa fikih dikenal dengan nama fitia Lalu siapa sajakah orang-orang yang boleh tidak berpuasa Namun diwajibkan untuk membayar fitia Pertama adalah golongan tua renta yang sudah tidak mempunyai kesanggupan Untuk menjalankan ibadah puasa Dalam hal ini batasan tidak mampu berpuasa ialah Sekiranya ia memaksakan dirinya untuk berpuasa Maka ia akan mengalami masyakoh atau kepayahan yang membolehkannya Untuk melakukan tayamum Nah bagi orang-orang yang mencapai batas usia ini Kewajibannya adalah membayar fitia Sebesar satu mood makanan pokok Untuk setiap puasa yang ditinggalkan Artinya jika dalam satu bulan berjumlah 29 hari Maka ia harus membayar fitia sebanyak 29 mood Satu mood sendiri adalah 675 gram Atau setara dengan 6,75 ons beras Kedua orang yang mengalami sakit parah Dan tidak mempunyai harapan untuk sembuh Serta tidak sanggup untuk menjalankan ibadah puasa Orang yang mengalami penyakit dan memenuhi kriteria semacam ini Ia tidak diwajibkan menjalankan puasa ramadhan Baik di bulan ramadhan itu sendiri Atau di luar bulan ramadhan Dan sebagai gantinya Ia harus membayar fitia dengan ukuran dan ketentuan Seperti yang telah dijelaskan Dan seperti orang yang tua renta Batasan tidak mampu berpuasa bagi orang yang sakit parah adalah Sekiranya mengalami kepayahan apabila ia berpuasa Sesuai standar masyakoh dalam pembahasan tayemum Hal ini berbeda dengan orang yang sakit Namun masih bisa diharapkan kesembuhannya Maka dalam hal ini ia tidak terkena kewajiban fitia Ia diperbolehkan tidak berpuasa apabila mengalami kepayahan dengan berpuasa Namun ia diwajibkan mengganti puasanya di kemudian hari Ketiga Ketentuannya diperinci sebagai berikut Pertama Jika tidak berpuasa dikarenakan khawatir Jika tidak berpuasa dikarenakan khawatir terhadap keselamatan anak atau janinya Maka ia diwajibkan membayar fitia Keempat Orang yang mati dengan meninggalkan hutang puasa Maksudnya adalah Orang yang meninggalkan puasa tanpa udur Atau karena udur Namun ia menemukan waktu yang memungkinkan untuk menggodok puasa Maka menurut Qaul Jadid Imam Asyafi'i Wajib bagi wali mayid itu untuk mengeluarkan fitia Sebesar satu mood makanan pokok Untuk setiap hari puasa yang ditinggalkan Kelima Orang yang menunda-nunda kodok puasa Ramadan Padahal ia memungkinkan untuk segera menggodok Sampai datang Ramadan berikutnya Dalam hal ini Ia berdosa Dan wajib membayar fitia satu mood makanan pokok Untuk setiap hari puasa yang ditinggalkan Fitia ini diwajibkan sebagai sanksi Atas keterlambatan menggodok puasa Ramadan Menurut pendapat Al-Asul Atau pendapat yang paling kuat Fitia dalam kategori ini menjadi berlipat ganda dengan berlalunya putaran tahun Semisal Orang punya tanggungan kodok puasa sehari di tahun 2018 Dan ia tidak kunjung menggodok sampai masuk Ramadan tahun 2020 Maka dengan berlalunya dua tahun atau dua kali putaran Ramadan Kewajiban fitia berlipat ganda menjadi dua mood Perlu dicatat bahwa ketentuan membayar fitia karena mengakhirkan kodok puasa ini Tidak berlaku bagi orang-orang yang memang tidak memungkinkan untuk menggodok Semisal ada uzur sakit hingga memasuki Ramadan berikutnya Dalam hal ini Ia tidak diwajibkan untuk membayar fitia Namun ia hanya diwajibkan untuk menggodok puasanya saja Demikian yang bisa kami sampaikan Semoga bermanfaat Amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!